Presiden Direktur PT Freeport Indonesia, Tony Wenas mengambil peran aktif dalam mengarahkan kegiatan bisnis coaching dan sesi brainstorming untuk beberapa anak perusahaan PT Hadin Metavisi Akademika, bagian dari proses pengembangan Universitas Hasanuddin sebagai kampus PT NBH. Dalam upaya untuk memperkuat kinerja dan inovasi di dalam perusahaan-perusahaan ini, Tony Wenas berbagi pengalaman dan masukan berharga. Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Kamis 25 Januari 2024, bertempat di ruang rapat A lantai 4 Gedung Rektorat Universitas Hasanuddin, Tony Wenas, selaku Presiden Direktur PT Freeport Indonesia, terlibat dalam mengarahkan kegiatan bisnis coaching dan sesi brainstorming untuk beberapa anak perusahaan PT Hadin Metavisi Akademika, yang merupakan bagian dari proses pengembangan Universitas Hasanuddin sebagai kampus PT NBH atau Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum. PT Hadin Metavisi Akademika sebagai holding company UNHAS memiliki 5 anak perusahaan yang beragam, termasuk diantaranya PT Hasanuddin Agrivisi Internusa, PT UNHAS Hotel Convention, PT Hadin COT Nusantara, PT Hadin Bumidaya, dan PT Hadin ITI Solution. Dengan portofolio yang luas, PT Hadin Metavisi Akademika berperan dalam memperkuat infrastruktur dan layanan di UNHAS. Kegiatan bisnis coaching dan brainstorming yang dipimpin oleh Tony Wenas bertujuan untuk memperkuat kinerja dan inovasi di dalam setiap anak perusahaan PT Hadin Metavisi Akademika. Dengan melibatkan para pemimpin dan eksekutif perusahaan, sesi ini bertujuan untuk merangsang kreativitas, memecahkan masalah, dan mengidentifikasi peluang pertumbuhan yang berkelanjutan. Sebagai seorang pemimpin yang memiliki pengalaman yang luas dalam berbagai industri, Tony Wenas membawa wawasan dan perspektif yang berharga kepada para pemimpin dan eksekutif anak perusahaan. Melalui sesi coaching dan brainstorming ini, Tony Wenas membagikan strategi, praktik terbaik, dan pelajaran yang didapat dari pengalamannya untuk membantu perusahaan-perusahaan tersebut mencapai potensi penuh mereka. Jadi memang, tadi diskusi yang cukup baik dengan holding company Hadin dan juga anak-anak perusahaannya, saya memang kita diskusi untuk membicarakan peluang-peluangnya seperti apa sih. Ini kan UNHAS punya aset yang besar sekali. Sayang kalau tidak dikelola secara bisnis gitu kan. Universitas yang melaksanakan akademiknya, ya holding company ini yang dibentuk, ini merusakan bisnis dari aset-aset yang ada itu. Ibaratnya bukan cuma yang kecil-kecil, ya mulainya dari kecil, tapi harus tetap punya mimpi besar. Mimpi besar karena asetnya besar. Kalau asetnya besar sayang kalau tidak dikelola. Kalau bisa dikelola kan UNHAS akan bisa membiayai seluruh, seluruh proses belajar-mengajar ini secara 100% sebagai salah satu dari PT MBH gitu kan. Jadi, diskusinya baik dan semoga kedepannya bisa dicapai apa yang diharapkan. Pertama kan perencanaan jangka panjang lah, jangan buat perencanaan jangka pendek. Perencanaan jangka panjang karena kan perusahaan ini kan akan tetap beroperasi 25 tahun, 30 tahun ke depan. Kita harus bikin long-term vision. Think back, start small and have to act now. Oh jadi begini, kalau namanya saya akan kerja bukan cuma di Freeport aja, saya ada 10 perusahaan multinasional saya udah pernah kerja. Jadi setiap saya kerja dimanapun juga, saya selalu belajar sesuatu yang baru. Dan sampai saat ini juga saya masih belajar sesuatu yang baru. Dan untuk itu menerapkan kepada setiap jenis usaha, ya perlu, gak semuanya sama kan. One size doesn't fit all. Nah, tentu usaha yang seperti ini atau berbeda lagi cara penanganan. Tapi tentu semuanya itu dengan teori-teori management dan pada prinsipnya adalah perusahaan itu tempat untuk mencetak untung, membuat untung. Jadi tujuan perusahaan adalah mencari keuntungan. Namanya perusahaan, kalau yayasan sosial itu melaksanakan kegiatan sosial kan. Kalau perusahaan itu mencari untung, jadi tapi dengan cara-cara yang sesuai dengan peraturan undang-undangan, dengan etika bisnis yang baik. Dan ini yang harus ditanamkan. Tapi peluang-peluang usaha itu harus ditangkap, apapun peluang usaha itu. Dan harus perusahaan untuk mempunyai visi menjadi perusahaan besar. Jangan mempunyai visi, oh yang kecil aja kita udah cukup kok. Ya, itu pilihan. Tapi untuk unhas mungkin bukan itu. Sebaiknya untuk punya visi yang jauh ke depan dan yang besar. Karena unhas besar. Ya, perusahaan itu kan gak selalu untung. Ada kadang-kadang kalian juga rugi. Tapi segala sesuatu kan harus dipersiapkan, harus direncanakan dengan baik. Maksud harus direncanakan dengan baik dan dipersiapkan dengan baik. Dan perencanaan harus dibuat, ada banyaklah teori mengenai perencanaan. Universitas Hasanuddin Fakultas Ekonomi dan Bisnis pasti tahu persis perencanaan-perencanaan itu seperti apa. Saya bisa menjelaskannya, tapi panjang lebar pasti. Tapi kan semuanya harus terukur, smart, specific, measurable, achievable, and timely. Ada teori-teori manajemen seperti itu. Ya, itu diterapkan lah. Kan gak sulit, tapi tentu dengan cara yang, dengan diligent, prinsip kehatian-hatian, dengan instinct bisnis juga perlu ada. Sehingga memang networking atau bicara-bicara dengan pebisnis yang lain juga penting. Jangan pakai kacamata kuda aja. Dengan bimbingan dan masukan langsung dari Tony Wenas, para pemimpin dan eksekutif anak perusahaan PT. Hadin Metavisi Akademika dapat mengidentifikasi solusi yang inovatif, meningkatkan kinerja operasional, dan mengembangkan strategi bisnis yang tangguh. Hal ini akan membantu memperkuat posisi perusahaan ini di pasar dan mendukung pertumbuhan berkelanjutan UNHAS sebagai kampus PTNBH. Kegiatan bisnis coaching dan brainstorming yang dipimpin oleh Tony Wenas menunjukkan pentingnya kolaborasi antara sektor industri dan pendidikan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas. Dengan bimbingan dan dukungan yang tepat, anak perusahaan PT. Hadin Metavisi Akademika siap untuk menghadapi tantangan masa depan dan berkontribusi pada kesuksesan UNHAS sebagai kampus PTNBH yang dinamis dan inovatif. Feni Septyani Semuel, Adi Muhammad Syafrisal, UNHAS TV